Kita menetapkan target penurunan 30% emisi gas rumah kaca yang ditarget tahun 2030. Dan Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai angka 26% tahun 2021. So, kita on dry track ke sana. Kemudian kita membangun sebuah kota yang diharapkan memiliki ketangguhan dalam menghadapi guncangan tekanan seperti kemarin kita melewati pandemi kemarin. Nah, lalu ada satu hari Mbak Nana yang perlu saya garis bawahi, bahwa kita menetapkan Rencana Pembangunan Rendah Karbon untuk Jakarta. Jadi ini apa ya, kita biasa menyebutkan istilahnya RPRKD, Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah. Kenyataan Ibu Megawati yang menyatakan bahwa Jakarta itu amburadul dan adab makna City of Intellectual itu menunjukkan bahwa kota yang amburadul itu karena aspek manusianya. Selama ini kita lebih banyak membangun fisik, tapi lupa membangun manusianya dalam arti mentalitas berkotanya. Amburadulnya kota itu karena persoalan kualitas sumber daya manusia kita sendiri. Jadi budaya berkota adalah ketak kunci. Tinggal di kota itu ada aturan, ada pedoman, ada tetak ramah. Nah, persoalan yang terjadi adalah sejauh mana masyarakat kita itu memahami pedoman atau berbudaya berkota. Konggalikong Anies ITDP soal Jakarta kota terbaik dunia, hanya permainan politik identitas khusus. Nah, ini merupakan komitmen Jakarta. Ini aksi iklim yang lebih ambisius, lebih berkelanjutan. Dan Jakarta menjadi provinsi pertama yang menjalankan amanat RPJMN. Karena ada amanat yang di RPJMN terkait dengan pembangunan dengan rendah karbon. Itu bagian reikhtiar kita untuk mengantisipasi perubahan iklim. Konggalikong Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institute, HAI R. Haidar Alwi mencurigai. Adanya Konggalikong dalam penobatan Jakarta sebagai kota terbaik dunia, di dalam hal perbaikan sistem transportasi dan mobilitas kota oleh Institute for Transportation and Development Policy, ITDP, lalu Sustainable Transport Award, STA, Jumat 30 November. Dilansir dari Indonesia, Kini News, meskipun berlabel organisasi nirlaba yang berbasis di Amerika Serikat, independensi, ITDP, patut diragukan. Konggalikong teramat terasa. Bagaimana tidak, dua pihak yang terlibat dalam sebuah kerjasama, kemudian satu di antaranya memberikan penghargaan kepada pihak lainnya. Tak menghirankan, sebagai pihak yang saling bekerjasama, Vela Sofa selaku Direktur ITDP memiliki kedekatan dengan Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan. Menurut Vela, ini merupakan semacam simbiosis mutualisme atau Kongkalikong. ITDP mendapat proyek dari Pemprov DKI melalui kerjasamanya dengan Anis, dan Anis mendapatkan pencitraan lewat penghargaan yang diberikan ITDP. Satu butuh makan, satunya lagi butuh pencitraan, ketemulah itu barang. Selain itu, alasan lain yang membuat independensi ITDP dilakukan adalah karena mantan Direktur ITDP, Yoga Adi Winarto, diangkat oleh Anis Baswedan sebagai Direktur Teknik dan Fasilitas BUMD Transjakarta pada Agustus 2019 lalu. Persis setelah ITDP memberikan hadiah kepada Pemprov DKI melalui penobatan Jakarta Kota Terbaik Dunia Peringkat 2. Waduh, bisa gitu ya? Sebagai informasi, Jakarta dinobatkan sebagai kota terbaik dunia dalam hal perbaikan sistem transportasi dan mobilitas kota oleh ITDP. Hal ini diketahui setelah ITDP mempublikasikan pengumuman pemenang lalui akun Twitternya, at ITDP underscore Haki pada Jumat 30 Oktober 2020. Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan mengatakan bahwa dalam setahun terakhir jajaran Pemprov, BUMD, dan para pemangku kepentingan transportasi Jakarta, dinilai berhasil menghadirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan mutu transportasi di Jakarta. Mulai dari perluasan jalur dan penambahan fasilitas sepeda, revitalisasi halte dan trotoar, penataan fasilitas pejalan kaki di kampung-kampung, hingga integrasi berbagai moda transportasi publik. Tapi saya nggak heran sih jika dalam segala penghargaan yang diberikan kepada Anis, sudah seperti makanan sehari-hari. Pastilah ada unsur kepentingan di balik itu semua. Yang mana? Hanya untuk kepentingannya semata. Dan terkait klaim Anis berhasil menghadirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan mutu transportasi di Jakarta. Naca dulu deh, belakangan banyak bus Transjakarta yang terjadi kecelakaan. Kita setuju bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi bisa disebabkan oleh banyak faktor. Kita pun tidak bisa menghakimi bahwa kecelakaan terjadi karena kesalahan ataupun kelalaian sopir harus diadakan oleh TKP agar terang-benerang mengenai penyebab kecelakaan tersebut. Apabila sang sopir kena serangan jantung, apakah itu sebuah kelalaian? Jika rem mendadak blong, apakah itu salah sopir? Dan masih banyak lagi kemungkinan penyebab kecelakaan. Bagi saya, transportasi Transjakarta yang sedianya memiliki jalur khusus seharusnya nyaman dan aman. Tapi sayang, masih ada saja musibah yang terjadi pada transportasi kebanggaan warga DKI. Pertanyaannya, mengapa warga itu masih punya mental deskriptif, merusak, dan membuat kota menjadi amburadul? Itu karena kurangnya pembinaan, pendampingan, dan gerakan-gerakan yang mendorong agar masyarakat ikut berpartisipasi dan menjaga kota. Kecintaan yang tidak pernah luntur kepada kota, itulah yang membuat kota menjadi tertaruh lebih rapi. Kita tidak pernah bangga dengan Jakarta sekarang ini kelihatannya. Karena mungkin tidak banyak prestasi yang membuat orang merasa menjadi warga Jakarta. Jadi seakan-akan, sebagian besar dari kita lebih banyak merasa sebagai menumpang dibandingkan tinggal mengetapi Jakarta. Itulah kesannya seakan-akan, kita hanya mengambil keuntungan tanpa memberikan keuntungan yang lebih baik buat Jakarta. Amuradulnya kota itu karena kita mengalami krisis berbudaya kota. Masalah utama yang perlu diperhatikan adalah sistem penjadwalan sopir, kondisi teknis kendaraan dan pengawasan yang terkait dengan keamanan bagi para penumpang. Dan yang tak kalah penting adalah SDM itu sendiri. Mulai dari pengawas, teknisi kendaraan hingga sopir harus bekerja secara profesional. Karena ini bersentuhan langsung dengan keselamatan jiwa penumpang. Sebaiknya, TJ lebih sering mengevaluasi kinerja para karyawannya secara berkesinambungan. Dalam penerimaan penghargaan tersebut, Anies bahkan mengungkapkan, STA 2021 ini adalah kemenangan warga Jakarta. Tak lepas dari kolaborasi dengan warga, bagian transportasi untuk desain wayfinding, inovasi bus listrik, dan mikrotrans AC. Kemenangan dari mana, bos? Warga Jakarta susah sekarang. Celangnya semula mulus, halus, dibongkar, dan dirusak. Untuk sumur usapan, setelah mendapat banyak penolakan dengan enternya ditutup dengan aspal, untuk menutupi masalahnya. Lihat saja bagaimana dia merealisasikan janji-janji kampanyenya, tentang maju kotanya, bahagia warganya. Tak ada gaungnya sama sekali. Rumah DAP Nau Rupiah yang dijanjikan bagi warga berpenghasilan kecil supaya sejatera nyatanya hanya bisa terjangkau warga yang punya penghasilan 7 juta ke atas. Mengelola uang rakyat tidak becus, sampai-sampai dana yang jumlahnya puluhan triliun, setiap tahun anggaran itu nyaris saja dijadikan bancakan oleh kawanan tikus. Masa untuk beli lem Ibon saja harus dianggarkan 75 miliar, alat tulis 125 miliar, dan masih banyak lagi termasuk kasus-kasus kelebihan bayar yang layak diduga sebagai kesengajaan. Empat tahun diberi waktu tapi tidak jelas apa yang dilakukan. Sekarang ketika bangsa jabatannya cuma tinggal 10 bulan lagi, karena Oktober 2022 harus selepas jabatan, Anies kok tampaknya lebih giat melakukan banyak hal dalam rangka mengatasi banjir? Bagaimana menurut Anda?